Lima pengakuan Lesti Kejora di laporan KDRT dibanting dicekik Rizky Bilar. Biduk rumah tangga Lesti Kejora dan Rizky Bilar diguncang isu kekerasan dalam rumah tangga, KDRT. Penyanyi dangdut itu melaporkan suaminya sendiri, Rizky Bilar ke polisi atas dugaan KDRT tersebut. Dalam laporan polisi bernomor LP B2348-9-2022-SPKT, Polres Metro Jakarta Selatan, Lesti Kejora mengungkapkan pengakuannya. Lesti Kejora menjelaskan kronologi KDRT yang ia terima dari sang suami, Rizky Bilar. Memang benar ada laporan Lesti Kejora terhadap Rizky Bilar ke Polres Jaksel semalam. Sedang ditangani Polres Jaksel, ujar Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan saat dihubungi Detikkom, Kamis, 29 September 2022. Lesti Kejora melaporkan Rizky Bilar ke Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 28 September. Ada beberapa poin yang diungkap Lesti Kejora dalam laporannya itu. Berikut selengkapnya. Lesti Kejora sebut Rizky Bilar selingkuh. Dugaan KDRT itu terjadi pada Rabu 28 September pada pukul 01.51 WIB di rumah keduanya di Cilandak, Jakarta Selatan. Dalam laporannya ke polisi, Lesti Kejora awalnya mengetahui suaminya, Rizky Bilar, telah berselingkuh. Berawal korban Lesti ini mengetahui suaminya, Rizky Bilar, ini selingkuh di belakang, kata Zulpan. Lesti Kejora minta dipulangkan ke ortu. Perselisihan keduanya semakin panas. Lesti Kejora lalu memutuskan pulang ke rumah orang tuanya. Mendengar hal itu, Rizky Bilar emosional. Rizky Bilar lalu melakukan sejumlah kekerasan kepada Lesti Kejora. Saat korban meminta dipulangkan ke rumah orang tuanya, terlapor emosi dan berusaha mendorong korban dan membanting korban ke kasur, jelas Zulpan. Detikkom telah mencoba menghubungi manajemen Rizky Bilar terkait laporan Lesti Kejora, tetapi hingga berita ini dimuat belum ada tanggapan. Lesti Kejora dicekik dan dibanting berulang-ulang. Lesti Kejora mengaku dirinya dicekik, dibanting, hingga terjatuh ke lantai. KDRT yang ia alami malam itu terjadi berulang-ulang. Terlapor mencekik korban sehingga korban terjatuh ke lantai dan hal itu dilakukan berulang-ulang, kata Zulpan. Lesti Kejora mengaku dibanting di kamar mandi. Pada pukul 9.47 WIB, Rizky Bilar kembali melakukan dugaan KDRT. Rizky Bilar saat itu menarik hingga membanting Lesti Kejora ke lantai kamar mandi. Terlapor berusaha menarik tangan korban ke arah kamar mandi dan membanting korban ke lantai dan berulang kembali, beber Zulpan. Lesti Kejora lalu melaporkan kasus itu ke Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 28 September malam. Rizky Bilar dilaporkan atas dugaan pelanggaran di Pasal 44 URI No. 23 Tahun 2004 tentang KDRT. Polres Metro Jakarta Selatan tengah menyelidiki laporan artis Lesti Kejora terhadap suaminya, Rizky Bilar. Lesti Kejora melaporkan suaminya sendiri atas dugaan kekerasan dalam rumah tangga, KDRT. Kondisi Lesti Kejora usai alami KDRT. Atas dugaan KDRT tersebut, Lesti Kejora mengaku mengalami luka-luka. Lesti juga telah divisum. Tangan kanan dan kiri leher dan tubuhnya merasa sakit dan atas kejadian tersebut korban merasa sakit, kata Kabit Humas Pol Dametro Jaya Kombes Endra Zulpan dalam keterangannya kepada Detikkom, Kamis, 29 September 2022. Bukti visum sudah di tangan polisi. Kasih Humas Polres Jaksel AKP Nurma mengatakan pihaknya telah menerima laporan dari Lesti Kejora pada Rabu 28 September 2022 malam. Dia melaporkan suaminya karena dia di KDRT. Semalam dia melaporkan, kata Nurma saat dihubungi wartawan, Kamis, 29 September. Dalam pelaporan tersebut, Lesti Kejora melampirkan bukti visum. Lesti Kejora juga telah diperiksa polisi tadi malam. Buktinya visum kan kita selalu visum kalau KDRT. Kemudian dia sudah diperiksa semalam, imbuhnya.